Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang budiman Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan semoga Corona segera berlalu dari tanah tercinta ini Saudara-saudara, saat ini kita sudah sampai pada sesi tutorial 8 atau minggu terakhir Materi yang akan kita bahas adalah tentang etika dalam menulis Cermatilah materi yang disajikan dan aktiflah dalam kegiatan forum diskusi Bertanyalah pada tutor dan teman Anda jika Anda mendapat kesulitan dalam memahami tutorial ini Ikutilah dengan sungguh-sungguh sesi 8 ini Semoga ilmu yang Anda dapat bermanfaat bagi diri Anda, juga orang lain dan mendapat nilai maksimal Campaian pembelajaran umum dan khusus Setelah mempelajari materi pada sesi ke-8 ini Anda diharapkan dapat menerapkan etika dalam menulis Secara khusus, Anda diharapkan dapat menerapkan etika dalam penulisan karya ilmiah Menghindari kesalahan dalam penulisan kode ilmiah Menghindari pelagiarisme Penjelasan tingkat materi yang dipelajari adalah Pada sesi ke-8, Anda dikenalkan etika dalam menulis karya ilmiah Yang dapat dipelajari melalui 3 kegiatan belajar Kegiatan belajar pertama, mahasiswa diajak untuk dapat mengetahui etika dalam penulisan karya ilmiah Yang dapat dipelajari pada halaman 9.1 sampai dengan 9.15 Pada kegiatan kedua, mahasiswa diajak untuk mengetahui pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah Yang dapat dipelajari pada halaman 9.19 sampai dengan 9.27 Pada kegiatan belajar ketiga, mahasiswa diajak untuk mengetahui siluk-beluk pelagiarisme yang dapat dipelajari pada halaman 9.31 sampai 9.41 Selamat belajar dan semoga sukses!